Oke, adik-adik balik lagi sama kakak di kestimbangan ion-ion dalam larutan. Di sini kita akan beranjak ke nomor 10. Nomor 10 ini kakak ambil dari soal UN 2011. Pertama kita bacakan terlebih dahulu untuk soalnya, adik-adik ya. Sebanyak 200 ml larutan AgNO3. 0,02 molar masing-masing dimasukkan ke dalam 5 wadah yang berisi 5 jenis larutan yang mengandung ion S2-, PO4-, CRO4-, BR-, dan SO4-2-, dengan volume dan molaritas yang sama. Jika harga KSP dari AG2S, 2x10-49, kemudian AG3PO4, 10x10-20, kemudian ada AG2CRO4, 6x10-5, AG3PO4, 5x10-13, kemudian AG2SO4, 3x10-5, maka garam yang akan larut adalah, ini pilihannya ada A, B, C, D, dan E. Baik, sebelum kita mulai, adik-adik, seperti biasa, kita tuliskan terlebih dahulu, jawab, yuk, yuk, kang. Baik, adik-adik, untuk garam yang akan larut, ya. Jadi kita lihat, ini pertanyaan yang diberikan adalah, garam yang akan larut, berdasarkan harga KSP ini, ya, 5 harga KSP ini, Kemudian, disini adik-adik lihat, bahwa sudah disiapkan 5 wadah, 5 wadah, wadah yang pertama, ya, berisi larutan yang mengandung ion S2-, PO4-, CRO4-, BR-, dan SO4-2-, jadi ada 5 wadah, ya, kemudian ke setiap wadah tadi, dimasukkan AGNO3, Jadi, wadah pertama, dimasukkan AGNO3, wadah kedua, AGNO3, dan seterusnya, gitu, ya, adik-adik, ya. Nah, pertanyaannya, garam yang akan larut yang mana? Nah, adik-adik, ingat, ya, garam yang akan larut, nih, nah, garam yang akan larut, Itu adalah garam, ya, garam yang memiliki, memiliki, ya, harga KSP yang besar, gitu, ya. Nah, adik-adik, disini kita lihat, KSP dari ini, 2 x 10 pangkat min 4, 9, ya, adik-adik, ini kecil sekali, ya. Nah, ini juga pangkat min 20, kemudian ini juga pangkat min 13. Nah, yang paling besar disini adalah yang AG2CRO4, ini 10 pangkat min 5, dan AG2SO4, 10 pangkat min 5, juga, adik-adik. Jadi, kebetulan, karena pilihannya ini adalah pasangan, jadi, pasangan yang akan larut ini adalah AG2CRO4, dan AG2SO4, ya, dilihat dari nilai KSP-nya, begitu, adik-adik, ya. Nah, jika kita lihat, adik-adik kalau, ya, ingat, ya, ingat, nih, kalau adik-adik diminta, ya, untuk menentukan mana yang lebih larut, ya, nanti adik-adik ingat dulu untuk reaksinya sendiri kan MX, ya, MX dan AY, ya. Di sini akan melakukan kestimbangan, menjadi XMY+, ya, kemudian ditambah YAX-nya, gitu, ya, adik-adik, ya. Nah, adik-adik lihat, kita abaikan terlebih dahulu, ya, untuk angka-angkanya, ya, coba adik-adik lihat X dan Y-nya, ya. Jika, nih, jika X tambah Y itu sama, ya, coba adik-adik pilih yang KSP-nya besar, nah, seperti itu, nah, kita lihat, nih, adik-adik, Ag2, misalkan, ya, Ag2CRO4, dan Ag2SO4, nah, ini sama-sama memiliki nilai X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1. Ini sama, adik-adik X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1. Nah, karena X dan plus X plus Y-nya sama, ya, 2 ditambah 1 sama dengan 3, ini juga sama, 2 ditambah 1 sama dengan 3, nah, nanti adik-adik jika diminta memilih yang larut, ya, yang lebih larut yang mana, pilih KSP yang besar, ya, diantara 2 ini, pilih KSP yang besar, ya, jadi, 6 x 10 pangkat min 5, dan 3 x 10 pangkat min 5, jadi, adik-adik, pilih yang besar, seperti itu, adik-adik, ya. Baik, adik-adik, untuk penjelasannya sudah cukup jelas, ya, baik, untuk soal nomor 10 ini, kakak cukupkan sampai sekian, ya, sudah cukup jelas, ya. Baik, jika begitu, see you then, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.